Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan permainan yang sangat-sangat menarik yang akan kita ulas hari ini Bagaimana pertemuan yang pernah dilakukan Alireja Firoja Menghadapi Levon Aronian pada rangkaian Champion Chase Tour New Inches Classic Dan tanpa berlama-lama langsung kita simak Alireja mengawali permainan dengan pion ke D4 Dibalas kuda ke F6, kuda ke F3, D5, dan gejah ke F4 Sehingga setup di papan Alireja memainkan London System C5 saat ini, lalu pion ke E3, Menteri ke B6 dimainkan juga menekan pion B2 ke depan Kuda ke C3, dan gejah ke D7 teman-teman Pada London System, mengapa gejah ke D7 penting mencegah kuda ke depan Atau bahkan gejah intinya mencegah putih untuk menguasai petak B5 Karena apabila di dalam posisi ini misalkan dimainkan Langsung menerima pion B2 ini adalah pion beracun teman-teman Yang bisa dimainkan oleh putih untuk meng-counter attack menghukum hitam Ialah dengan kuda ke B5 Dimana ada forkingan ke depan Misalkan kuda ke A6 mencegah Dan A3 saat ini, langkah selanjutnya benteng ke B1 menjebak menteri Gajah ke F5 bang, juga menekan counter attack misalkan Pasalahnya pion menerima pion saat ini Membuka diagonal gajah ke depan menjebak menteri Menteri menerima pion pertukaran gajah menerima Benteng ke C1 mengancam gajah Juga memiliki pion bebas ke depan potensi Dan disini pun keunggulan dimiliki oleh putih Oleh sebab itulah teman-teman Kita kembali terlebih dahulu dari Leifon Aronian gajah ke D7 Maka benteng ke B1 saat ini Untuk tentunya men-support pion I6 dilanjutkan men-support pion Satu sama lain membuka diagonal gajah Gajah ke I2 juga mempersiapkan Rokade Kuda ke C6 menekan pion sentral Rokade pertukaran pion terjadi Dan benteng ke C8 Menguasai ke depan file semi terbuka file C Berlanjut dengan pion ke A3 Menjaga petak penting B4 Gajah ke I7 mempersiapkan Rokade Benteng ke I1 Dan betul saja Rokade Di posisi ini sebuah opsi yang menarik Dimainkan oleh Ali Reza Firauja Yaitu dengan gajah ke D3 Dan tidak terkecoh teman-teman dari hitam Memilih dengan A6 saat ini Karus seperti ini Apabila terlihat juga dihalangi pion ini Misalkan langsung diterima pion ini Misalkan oleh kuda Dengan harapan mendapatkan pion Misalkan masalahnya gajah menerima pion H7 skak Membuka akses menteri Mengancam menteri Oleh sebab itulah teman-teman Kita kembali di dalam pos seperti ini Dimainkan A6 tentunya Maka kuda ke I5 saat ini Sentralisasi kuda Dan benteng ke D8 Lagi-lagi ini adalah pilihan terbaik Kita kembali sebentar Seperti ini Sangat-sangat menarik Misalkan kuda baru saat ini menerima pion bang Karena juga kuda sudah berpindah ke sentral Misalkan Gajah ke I3 adalah rancangannya teman-teman Gajah ke C5 mempun support Memang rencana bisa langsung mengancam menteri Mengancam gajah Tetapi masih ada gajah di petak D7 Kuda bisa menerima gajah terlebih dahulu Pertukaran kuda menerima Barulah kuda ke A4 saat ini Menteri menyelamatkan diri Menerima gajah saat ini teman-teman Lalu juga menerima kuda Sangat-sangat menarik Tentunya saat ini juga Menteri ke depan akan tumbang Oke dan opsi kedua Selain juga menerima sentral Misalkan bagaimana bang Jika menteri yang menerima saat ini Dengan ide apabila dimakan Langsung juga disini kuda men-support Masalahnya kuda akan memukul kuda Terlebih dahulu teman-teman Mengancam juga menteri Ada dua opsi saat ini Gajah menerima kuda Atau menteri menerima gajah Misalkan menteri menerima gajah Maka saat ini kuda terlebih dahulu Menyelamatkan diri menerima gajah Tempo skak Raja berpindah Kuda menerima benteng Unggul kualitas tentunya dari putih Dan juga bagaimana bang Jika gajah terlebih dahulu menerima kuda Tidak ada perlindungan dari menteri Gajah menerima pion skak Membuka akses menteri Mengancam menteri Jadi sangat-sangat menarik tentunya teman-teman Kita kembali Oleh sebab itulah Opsi terbaik Dimainkan oleh Leifon Aronian Benteng ke-8 Dan gajah ke-5 Langsung juga mengepin kuda Menghilangkan kuda ke depan Sehingga membuka akses menteri Di petak H5 Raja ke-8 Dimainkan menghindar Gajah memukul kuda Fokus rencana pertukaran Dan menteri ke-5 Ancaman skakmat Di petak F7 Gajah ke-8 Men-support Dan kuda ke-4 Sebelumnya seperti ini Mengapa bang Tidak langsung diterima pion H7 Misalkan Masalahnya menteri Sudah bisa menerima pion sentral Menekan kuda Kuda mukul kuda Disini juga mengancam Gajah bisa menerima Dengan ide ke depan Seperti ini Membawa menteri ke file G Pion dapat melaju Membuka di kondol gajah Ancaman skakmat Menteri misalkan melakukan skak Raja berpindah Disini mengancam menteri Menteri mundur Benteng ke-8 Mengancam menteri Menteri ke-3 Dan G-5 Men-support benteng ke depan Menumpuk benteng juga di file H Disini pun counter attack Dimainkan Justru hitam lebih baik Oleh sebab itulah teman-teman Disini Ali Reja Tidak terburu-buru menerima pion Tetapi kuda ke-4 Berlanjut gajah Saat ini menerima pion sentral Barulah menteri menerima pion H7 Dan Raja ke-7 Sebelumnya di dalam posisi G-6 adalah pilihan terbaik Yang bisa dimainkan oleh hitam Membuka juga saat ini Diagonal gajah Misalkan saat ini Kuda ke-2 menekan gajah Gajah ke-7 Dan ini pun masih cukup komplit Sebanding Akan tetapi yang jadi pimpin Ketika Raja mencoba Mengamankan diri di E7 Maka kuda ke-2 Sangat powerful teman-teman Dengan ide ke depan Mengusir juga gajah Dan ruang tidak ada Bagi gajah Karena pion tidak dibuka saat ini Oke Raja ke-6 berlanjut C-3 fokus rencana Gajah ke-5 Dan gajah ke-2 Terlebih dahulu Karena bila langsung diterima gajah Kuda menerima Tidak ada tempo mengancam gajah Sangat menarik F-6 saat ini Maka menteri menerima pion Gajah ke-5 menekan Kuda juga membuka benteng Dibalas dengan kuda menerima pion F-6 mengancam gajah Juga mencegah benteng tentunya Benteng ke-7 mengancam menteri Dan disini teman-teman Sebuah langkah brilian Yang ditemukan oleh putih Apa yang dimainkan Ali Raja Di posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Sangat-sangat luar biasa Kalkulasinya Tanpa menyelamatkan menteri Atau sebelum menyelamatkan menteri Kuda ke-4 melakukan skak Dan kita lihat Disini Raja tidak bisa berpindah Kecuali menerima pengorbanan ini Sangat-sangat menarik teman-teman Sebelumnya seperti ini Apabila dengan simple Menteri diselamatkan Masalahnya benteng ke-7 Counter attack Mengancam kuda Mengancam juga file F Kuda menerima gajah Menteri menerima pion skak Maka akan terjadi counter attack Benteng mengancam menteri Teman-teman Menteri ke-5 Maka gajah menerima pion Dengan ide pertukaran Maka disini Dapat juga langsung Diancam menteri Menteri berpindah Akan skak mat Menteri saat ini Juga langsung menerima benteng Maka dilakukan skak Dan terjadi repetition Teman-teman Dan disini pun Pengulangan bisa dimainkan Kembali sebanding Akal tetapi Dengan paksaan kombinasi Dengan kuda ke-4 Yang ditemukan Ali Raja Disini putih unggul Dimana pengorbanan kuda Membuka juga File D Benteng ke-D1 skak Raja ke-C5 B4 Melakukan skak Raja ke-C4 Dan Menteri ke-H6 Menyelamatkan diri Menekan juga pion Tempo skak Menekan gajah Kuda saat ini Menerima juga pion Mengancam juga gajah Menteri menerima gajah Saat ini Menekan juga ke depan gajah Gajah menerima pion Mengancam benteng Kuda menerima gajah Kuda menerima gajah Mengancam benteng Dan disini benteng Menerima pion sentral Melakukan skak Raja menerima kuda Benteng memungkul benteng Saat ini Unggul kualitas Menteri juga ke depan Ikut membantu melakukan skak Masih berlanjut Raja ke-B2 Mengamankan Menteri melakukan skak Di sentral Raja menerima pion Dan setelah benteng KD3 skak Disini juga percaya Atau tidak Lefon Aronian Menyerah Pada langkah ke-33 Luar biasa Bagaimana kombinasi Yang terjadi pada partai ini Mengapa menyerah Apabila dilanjutkan Raja ke-A2 Maka benteng Melakukan skak Saat ini Kuda menutup Dimakan saja Teman-teman Raja berpindah Maka benteng ke-A1 skak Raja ke-C2 Menteri ke-E2 Adalah skak Mat Kita lihat Bagaimana saat ini Skak Mat Di tengah papan Dan bahkan juga Di wilayah Budi Luar biasa Dan ada penulasan Permender Kemputer Tingkat akurasi Menunjukkan Alirejo Firoja 95,1% Dengan satu langkah Brilian pengorbanan kuda Ketika menterinya Diancam Dan Lefon Aronian 83% Dimikinlah Ulasan catur Yang sangat menarik Hari ini Dan semoga Kita dapat Mengambil pelajaran Dan menginspirasi Bagi kita Di dalam bermain catur Selanjutnya Jika suka Jangan ragu Pencet like Dan juga share Teman-teman Sehingga semakin banyak Sahabat pencinta catur Menemukan video ini Catur Yes Indonesia Jaya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax